Terima kasih telah menonton. Pakai gitar apa nih Papa? Papa pakai bagus. Bakas, bakas, bakas. 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 Bakas, tapi yang ini yang legacy. Jadi semua udah dimodifikasi. Udah dimodif sesuai sama yang biasa Papa mainin ya? Betul. Papa ini apa sih? Tombol ini, si merah-merah ini. Ini cool switch-nya. Oh, cool switch. Wow, seru. Terpakein ya sama Papa. Dan Papa direct ya? Direct, semuanya direct. Dia direct. Gua f**k direct men. Jadinya gua todong di sini. Papa direct, gua todong. Direct pake apa nih Papa? Paletone Depper M ini. Oh, Depper M ini yang biru ya. Ini yang biru. Oke, langsung aja ya. Kita hajar ya. Hajar. Hajar nih. Jamming sama Papa. Dan di segmen jamming ini nih. Di sesi jamming ini. Gua sama Papa nggak janjian apa-apa. Kesini cuman janjian. Maksudnya nggak janjian mau mainin apa. Kesini tadi cuman. Ya udah, kita kulik-kulik dikit. Ya jadi inilah. Kita tes musisi. Mantep ga sih mainnya nih? Anjing, kayak gua jago aja ya. Oke, Papa kita hajar. Gua pake Telecaster Thinline. Gua jadi nggak mau kalah sama si Papa. Dia pake tele, gua pake tele. Pokoknya tele ini ready stock di Bangbong Musik ya. Yuk. One, two, three. Di Terima kasih. 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 Oh gila. Lebih enak juga ya mencetnya ya? Lebih enak. Dan lebih gede ya emang lo desain lebih gede gitu ya supaya lebih enak mencetnya ya? Jadi semua jari, kan ada yang lebih kecil atau yang lebih gede, lebih enak mencetnya. Anjing seru juga. Oh dan itu, ini kenapa dibolongin men? Ini, jadi untuk biar gitarnya lebih simpel, volumenya ke belakang. Oh jadi lo gak pakai tone ya? Gak pakai tone sama sekali. Wow, anjir. Jadi lebih simpel aja. Jadi kita gak perlu mikirin tone dan blablabla. Lo karena main metal ya, lo yang gak butuh tone ya? Langsung hajar aja ya. Betul. Dan memang cocok untuk kebutuhan kalau anak-anak papa suka bawain musik yang papa buatan juga. Oke, jadi ini tetep lo jual ya papa ya? Tetep lo jual. Oke, jadi ini dijual yang tadi kita omongin di obrolan. Betul. Dengan desain yang sama persis kayak lo pakai. Betul. Teman-teman bisa beli. Betul. Oke, jadi ada ini juga ya. Ada topengnya dia juga ya dikitar ini. Nah, terus semua sudah jadikan apa? Locking. 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 Yang serp yang locking. Sudah ada. Ada dua pilihan juga. Ada yang pakai hard case. Ataupun yang soft case. Oke, ini semua. Ini semua apa nih? Tau nih. Kayaknya beli di abang-abang nih. Hahaha. Oke, papa. Banyak yang nanya nih. Iya. Latihannya si papa. Apa aja sih? Fingering ala. Papa nih apa aja nih yang biasa papa latihan di rumah nih? Banyak teman-teman yang nanya tadi di. Apa? Di Q&A yang gua buat. Pingkeringnya papa itu ngapain aja sih biasanya sih papa nih? Coba kita tolong nih. Sebenarnya ini sangat memalukan sih. Karena jujur aja papa kalau di rumah malah jarang main gitar. Karena lebih senang main piano. Oke. Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Jadi, tapi kalau papa ada tips and trick sih. Kalau misalnya sebelum kita manggung ada warming up. Iya. Standar sih. Oke. Gimana papa nih? Kalau kita boleh tau ya. Kita correct nih papa nih. Siapa tau gua bisa jago kayak papa nanti nih. Kalau itu kayaknya bener-bener ngejek tuh. Hahaha. Coba kita mau lihat. Latihan nih atau pemanasan ala papa. Oh iya. Jadi ini bener-bener untuk warming up-nya doang ya. Iya. Jadi jangan ditiru juga. Mungkin nggak cocok sama temen-temennya. Oh. Jadi mainin ini dari sini sampai sini ya. Oh. Coba papa praktekin pelan-pelan pak. Gua mau coba ikutin. Ini ngejek banget nih. Ini ngejek banget. Enggak. Gua clean lihat. Oh. Sorry papa coba kita. Ntar temen-temen siapa tau bisa ngikutin juga ya. Wah susah ini men. Oke. 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 Nah itu lah. Itu lah temen-temen. Susah! 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 Soalnya sebelah itu. Dibalik lagi. Anjeng! Susah! Cuma itu mungkin. Memang pasti susah. Susah mungkin karena awal. Bapak baru pertama kali. Tapi. Setelah itu dia bisa cepat ngesinkronin kiri kanan sih. Oke. Jadi ini ya. Yang biasa papa suka. Hmm. Jadi sebelum manggung biasanya 5 menit. Di belakang. Biasanya. Horminya aja seperti itu. Dan lu setiap pemanggu tetep. 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 Pasti pemanasan dulu ya. Pasti. Wah gila pas. Ini emang emosisi profesional banget ya. Oh soalnya takut. Oh keceklik. Keceklik. Keceklik bahasa apa itu keceklik. Nama. Nama. Ya apa ya. Ya apalah. Keceklik lah ya. Oke papa. Ada juga yang nanya tadi. Bisa gak sih papa bagiin satu leaks jagoan yang sering banget papa mainin nih. Kita mau tau nih. Leaks jagoannya papa apa nih. Oke coba pelan-pelan pak. Kita mau. Kita mau. Mau liat nih. Mungkin papa bisa sedikit ngasih. Leaks jagoan yang biasa papa sering mainin nih. Kamera dapet gak. Gua sih gak bisa mainin pasti nih. Kayak gini nih. Coba ya. Gil Gil Gil. Coba Gil. Lebih deket lagi pak. Pelan-pelan pak. Pelan-pelan pak. Anak-anak papa itu kasian di rumah ngeliatin. Tuhan. Oke itu main di E ya pak ya. Itu main di apa? Di B ya? B apa E sih itu? E ya? Oke di E. Oke pak. Dikasih liat lagi dikit lagi pak. Oke. Yang pasti gua sih gak bisa niru. Yang kayak gini nih. Jadi sulap begini sih ini. Itu sangat subjektif kan. Maksudnya itu papa nyaman seperti itu. Bisa jadi. Buat teman-teman yang lain. Ada juga leaks yang lebih canggih mungkin. Tapi mungkin lebih karena personal kan. Itu kan memang papa udah ngelatihnya dari jaman sekolah. Ya. Sangat personal tadi. Oke. Jadi gua mau nanya dikit pak. Lo main gitar dari. Eh sorry. Lo main gitar otodidak atau emang kursusnya? Awalnya otodidak. Otodidak. Terus belajar. Ambil kelas jazz. Ambil kelas blues. Oke. Dan itu ngembangin sendiri. Oke. Dan lo kursus ya berarti ya? Iya sempet kursus. Lembaga pendidikan musik ya. Betul. Oke. Jadi seorang papa juga kursus ya. Dan menurut apa nih? Lebih baik kalau kita serius pengen gitar harus kursus atau otodidak aja perlu gak sih? Ya. Autodidak aja cukup gak sih? Oke. Yang menariknya adalah memang ternyata harus kita hybrid. Maksudnya kita harus padupadankan semuanya sih. Oke. Soalnya kalau untuk mencari ciri khas kita itu memang harus dari otodidak sih. Menurut apa ya? Menurut papa justru untuk menunjukkan ciri khas kita, otodidak. Ya, otodidak. Cuma otodidak apa, sebuah leeks yang keren itu juga harus berasal dari basic yang bener. Maksudnya dari, entah ngambil les ataupun yang bersepat formal sih. Oke oke. Jadi kursus juga penting, tapi otodidak juga gak bisa di ini juga ya. Gak bisa dipandang sebelah mata juga ya. Tetap oke juga. Yang pasti kita punya basicnya itu dari kursus ya. Dan kalau papa beruntungnya adalah, papa tidak lulus dari sebuah kampus yang musik gitu. Tapi untungnya papa dikelilingi teman-teman yang memang lulus dari kampus musik. Jadi bisa bertanya sama mereka, bisa sharing. Oke oke. Misalnya papa bikin kayak gini, ini namanya apa sih? Maka mereka lebih tahu kan. Oh ini namanya ini nih. Blah, blah, blah. Ya lebih teknis. Jadi akhirnya papa banyak belajar dari mereka. Oke jadi selain otodidak, kita ngeliat YouTube. Kita kursus juga. Dan kita juga harus banyak nongkrong sama teman-teman musik juga ya. Penting banget itu. Penting banget itu, teman-teman. Jadi ini nih, si papa ini dari otodidak terus ke kursus. Tapi juga tetap harus ini ya, nongkrong sama teman-teman musik. Itu akan nambah-nambah ilmu juga ya dari situ ya. Oke papa, thank you sekali lagi. Jadi udah sempetin diri mampir di sini papa nih. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang mau beli gitar kayak papa ini, juga bisa langsung ke Instagram papa ya. Iya bisa. Oke, boleh kasih tau Instagramnya apa nih. Mungkin teman-teman ada yang baru kenal papa. Instagram papa ada di di add Pevita Pierce ini. Oh salah. Sama-sama. Add cute papa. Add cute papa. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya cute papa juga. Apa namanya? Add cute papa vevo. Cute papa vevo. Anjir ganteng juga ya. Oke thank you sekali lagi cute papa. Thank you banget udah sempetin mampir di sini. Tepuk tangan dong buat semua crew yang bertugas. Dan buat teman-teman yang mau minta siapa lagi nih bintang tamu kita, boleh request aja. Comment aja di bawah ini sebisa mungkin kita akan datengin. Kayak si papa ini susah banget didatengin cemen. Akhirnya kita datengin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini biar nggak ketinggalan video-video asik lainnya. Oke papa kita ngecep lagi. Sub indo by broth3rmax